Begitu ini cara mengatasi masalah sambungan atau kode MMI tidak valid di HP Xiaomi Jadi bagi kalian yang ada memasukkan kode USSD entah itu cek pulsa ataupun menu lainnya Seperti ini, kalau kita lagi cek pulsa Nah, bisa kalian lihat masalah sambungan atau kode MMI tidak valid Jadi ini ada beberapa penyebab yang harus kalian ketahui Penyebab pertama itu kalian mengunci jaringan HP Xiaomi-nya ke 4G only atau 4G saja atau LTE saja Kalian buka pengaturan, nanti kalian cek di kartu SIM dan jaringan seluler ini Pilih kartu yang kalian gunakan untuk internet Nah, lihat tipe jaringannya, kalian set ke apa Biasanya kalau kita yang ingin mengaktifkan atau bisa menggunakan menu USSD tadi Harus ke prioritas LTE ini, jangan kalian kunci Biasanya orang mengunci jaringan itu kalau di HP Xiaomi dengan kode seperti ini Bintang, pagar, bintang, pagar, 4636 Pagar, bintang, pagar, bintang, seperti ini Nanti kalian tinggal lihat kalian itu menggunakan internet di SIM yang berapa Misalnya di SIM yang ke 1, yang ini Nah, di SIM yang ke 1 ini kalian lihat setel jenis jaringannya, jangan kalian pilih LTE only Karena LTE ini 4G only atau 4G saja Jaringannya cuma untuk internet, tidak bisa digunakan untuk telepon Jadi, kalau kalian yang ingin supaya menu USSD tadi aktif Pilih yang WCDMA Firmancy ini Atau dari pengaturan ini tadi Tipe jaringan yang dari sini tadi Kalian ubah ke prioritas LTE Nah, seperti itu Baru kalian coba untuk membuka menu USSD tadi Dengan cara seperti ini Dan seperti ini Ini sudah bisa kita cek untuk menu yang menggunakan USSD Jadi, intinya jangan kalian kunci jaringannya di 4G only bagi pengguna Xiaomi Kemudian cara kedua, kalau tidak bisa juga Kalian harus menukar posisi slot SIM-nya Yang seperti ini Ini kan kalau Xiaomi punya 2 slot SIM Kalau kalian ketahui, kalau slot SIM HP Xiaomi itu Yang ini bisa mengunci di 4G only Yang ini tidak bisa Jadi, nanti kalau kalian pas menukar kartu SIM Terus, mau internet, mau ngunci di 4G Cuma yang slot 1 ini yang bisa Kalau slot 2 tidak bisa Slot 2 ini otomatis Walaupun kita kunci dia tetap akan bertukar ke jaringan yang paling kuat Kalian tukar posisi Nanti kalian coba untuk membuka menu USSD tadi Kemudian cara terakhir Kalau tidak bisa juga Kalian matikan sebentar HP-nya Lalu kalian mulai ulang Atau pilih daya mati ini Mulai ulang ini sama saja HP-nya mati sebentar Lalu hidup ulang Itu saja Silahkan kalian coba sendiri Semoga informasi ini bermanfaat Terima kasih telah menonton Terima kasih.